Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil malangkat Jibril Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Saya gak ngajak kalian untuk pilih Anies Tapi setiap informasi yang datang, cernalah dulu dengan otak Kepada Presiden, Anda harus mundur Mendadak muncul statement kembali dari mulut Bapak Bahwa Presiden boleh berpihak, boleh berkampanye Jujur kami sebagai rakyat bingung Pak harus apa Tapi tenang, kami tahu negara ini milik Bapak Di sini kami cuma ngontra kok Pak Anda tidak sendiri, saya juga berpikiran sama seperti Anda Kita ini tahu apa yang sedang terjadi Kita ini tahu bahwa apa yang dikatakan itu salah Kita ini ngerti Sekarang adalah waktunya untuk memperjuangkan tanah air kita Yang lain, lagi pada sibuk memperjuangkan kepentingan Jabatan, akses terhadap proyek dan segala macam Kita cuma punya kepentingan Ada tanah air yang pengen kita bela Kita pengen bilang, enggak Gue gak bisa dibohongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala riskinya Nah teman-teman, kali ini gue akan membahas yang lagi rame ya Dimana kemarin itu ada pidato dari salah satu partai pengusung Pak Anis Baswedan, PKS ya Beliau sepertinya mengutip sebuah hadis yang mana disitu Jika Allah mencintai satu makhluknya Maka Allah menyuruh Malaika Jibril dan yang lainnya untuk mencintai pula Kurang lebih seperti itu ya Dan nanti kita lihat coba videonya ya Nah hal itu pun disalah artikan oleh buzzer-bazer Dimana malah justru itu menjadi konten untuk mereka menyerang 01 Padahal di video itu sudah jelas kalau memang mau mencermati Tapi sepertinya mereka hanya melihat cuplikan sedikit saja Sehingga mungkin menjadi salah persepsi atau salah arti Sehingga akhirnya menjadi ramai Nah teman-teman semua di video ini Gue akan mencoba untuk memberikan video-video yang nantinya Bisa menjadikan mereka jadi paham ya Dan mudah-mudahan mereka juga yang mungkin kurang paham Atau pura-pura tidak paham Bisa melihat video ini dan bisa jadi cerdas lagi Oke teman-teman semua coba kita lihat dulu ya videonya Saya mau ceritakan sebuah kisah Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba Dan kita berharap hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil malangkat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Kabarkan kepada seluruh umatku Seluruh mahlukku Bahwa aku mencintai Anies Baswedan Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit Seluruh mahluk di bumi Cintailah Anies Baswedan Maka insya Allah Makhluk di langit dan mahluk di bumi Semuanya akan mencintai Anies Baswedan Dan mendoakan pada 14 Februari Insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Ya teman-teman semua Itu tadi videonya Kalau menurut gue pribadi sih sangat jelas sekali ya Di awal beliau mengatakan Sama audien ya teman-teman Saya akan menceritakan sebuah kisah Kata beliau kan Jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba Nih sampai sini koma dulu ya Beliau pun mengatakan Insya Allah itu Pak Anies Ya boleh saja sih Ini kan masuknya kayak apa ya Dia berharap lah kepada Allah Bahwasannya Allah mencintai Pak Anies Baswedan Dimana Pak Anies sekarang kan akan Maju menjadi seorang calon presiden Tentu hal itu sebagai pendukungnya Ya berharap kan kepada Allah Bahwasannya mudah-mudahan Pak Anies dicintai oleh Allah Mengenai hadis tersebut Ini juga ada ustadz ya Yang menjelaskan Jadi biar lebih paham lagi gitu Dan nanti juga ada para netizen Yang coba untuk menjelaskan hal ini Ini dia videonya Dan Jibril pun kemudian Menyeru kepada seluruh penduduk langit Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu Wahai penduduk langit Allah mencintai orang itu Maka cintailah ia Fa'yuhibbuhu ahlus sama Maka orang tersebut akan dicintai oleh seluruh penduduk langit Thumma yudau lahul qabulu fil ard Kemudian orang itu akan diterima di atas muka bumi Muttafakun alai Pentingnya mengejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan mengejar cinta manusia Karena ketika sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka langit dan bumi pun akan mencintai orang itu Masya Allah Ya dari sini kita paham ya Bahwasannya hadisnya ada Dan di hadis itu Dalam kandungannya itu terlihat Bahwasannya jika Allah sudah mencintai Seorang mahluknya Maka mahluk Allah yang lain Pasti akan mencintainya juga Jadi wajar dong Kalau kita menginginkan punya pemimpin Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Oke kita lanjutkan ke videonya Hah? Anis utusan malaikat Jibril? Ini cukup menarik nih untuk kita bahas Belum lama ini viral perkataan salah satu kader PKS yang menyatakan bahwa Anis merupakan utusan malaikat Jibril Jujur pertama kali denger ini gue juga kaget banget Kayak Kok bisa ada orang yang beranggapan segitu saking fanatiknya? Gue hampir kayak Apa sih? Kayak pengen mencacimaki juga Tapi gue tahan Karena katanya itu mengutip dari sebuah hadis Dan setelah gue cek di google Ternyata emang bener ada hadis ya Tapi Ada tapinya Menurut gue dalam mengutip sebuah hadis itu Kita tidak boleh sembarangan mengubah diksi di dalamnya Sehingga tidak sesuai persis dengan apa yang Rasulullah katakan Walaupun gue paham konteksnya Itu tuh saat itu dia sedang berharap Bahwa hamba yang disebut dalam hadis itu adalah Anis Baswedan Tapi tetap aja kita perlu yang namanya hati-hati Jadi gimana nih bang tanggapan bijaksananya dari pendukung 01 Dan haters 01 terkait masalah ini Kalau menurut gue tanggapan bijaksana yang paling bisa dilakukan oleh pendukung 01 Adalah dengan tidak serta merta membenarkan 100% statement tersebut Kenapa begitu? Gue paham itu konteksnya dia sedang berharap Gue paham itu merupakan sebuah hadis Yang gue khawatirkan adalah ketika kalian membenarkan statement tersebut 100% Kayak Gue itu gini 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 Khawatirnya orang tuh malah semakin membenci statement tersebut yang merupakan sebuah hadis Jadi orang tuh malah semakin mengolok-olok hadis tersebut Kayak gitu loh paham kan? Dan untuk haters 01 tanggapan paling bijaksananya menurut gue adalah Dengan diam tidak mengolok-olok Karena khawatir ketika kalian mengolok-olok statement tersebut Kalian termasuk mengolok-olok sebuah hadis Gitu aja sih Jadi biar enak kita fair-fair aja Hamba itu namanya Anies Baswedan Dia akan panggil malangat Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan Saya itu sedih ya Kalian tau apa itu IQ? IQ itu indikator untuk ukuran kecerdasan Dan IQ orang Indonesia rata-rata 78 Di bawah normal Apakah bodoh? Ya Tapi itu dikarenakan kemampuan otaknya tidak dikembangkan Bukan bodoh bawaan Karena gak ada orang bodoh Nah kecerdasan itu diukur dari mana? Pertama dari kemampuan menalar Lanjut kemampuan merencanakan Lanjut lagi kemampuan memecahkan masalah Berpikir abstrak Memahami gagasan Menggunakan bahasa daya tangkap dan belajar Saya akan ulangi pelajaran kita waktu SD dulu Kucing makan tikus mati Empat kata itu bisa berbeda makna tergantung letak tanda koma Kucing makan tikus mati Kucing makan tikus mati Kucing makan tikus mati Tanda koma aja bisa mengubah makna Apalagi kalau sebagian kalimat dihilangkan Hamba itu namanya Anis Baswedan Dia akan panggil malaikat Jibril Kalau nalar yang gak jalan Maka akan menelan kalimat itu mentah-mentah Ditambah kedengkian Lalu digoreng dengan sedemikian rupa Padahal itu menampakkan kebodohan Masih di pelajaran waktu kita SD Kita tebak kalimat sebelumnya yang relevan dengan kalimat yang tadi Mana yang benar? A. Saudara sekalian mari kita berdoa Agar seorang hamba menjadi hamba yang baik dihadapan Allah Sehingga Allah mencintainya Hamba itu Anis Baswedan Dia akan panggil malaikat Jibril Wahai Jibril aku mencintai hambaku yang namanya Anis Baswedan B. Ada seorang hamba yang bisa memerintah Jibril Hamba itu Anis Baswedan Dia panggil malaikat Jibril Wahai Jibril aku mencintai hambaku yang namanya Anis Baswedan C. Kita berharap seorang hamba menjadi pemimpin Yang dia bisa memerintah Jibril Hamba itu Anis Baswedan Yang paling relevan yang mana? Ya sekarang otak kalian jalan Walau kalimat pasti sebelum itu saya gak tau Tapi saya yakin ada kalimat pembuka Yang kalimat itu adalah ajakan untuk berdoa Kita tunggu saja video yang penuh Bukan sepotong-sepotong Jadilah pendukung yang jujur Jangan datang ke kampanye orang Lalu merekam Terus memilih kalimat-kalimat dengan cara yang licik Ah buat yang belum tau Yang disampaikan oleh Bapak itu tadi Itu hadis diwayat muslim Ada juga di Bukhari Dari Abu Hurairah R.A Saya bacain untuk kalian Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah S.A.W bersabda Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai Fulan Maka cintailah ia Kemudian Jibril mencintai orang itu Dan berkata kepada penghuni langit Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai Fulan Maka cintailah ia Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi Jadi misalnya kalau kalian mau doa bareng-bareng Berharap capres kalian itu dicintai Allah Ya boleh-boleh aja pakai hadis itu Saya gak ngajak kalian untuk pilih Anis Tapi setiap informasi yang datang Cernalah dulu dengan otak Hamba itu namanya Anis Baswedan Kalian gak kepikiran ada kalimat sebelumnya Ya teman-teman semua clear ya Sampai sini gue berharap Yang menonton video ini Pasti jadi paham Dan tidak lagi menggunakan video itu Untuk menyerang salah satu paslon lainnya Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi ke videonya Dimana masyarakat yang banyak juga yang resah Dengan presiden kita ya Yang berpihak ke salah satu paslon Dan nanti juga di akhir ada Keresahan dari Bang Panji Yang akhirnya mengatakan kepada kita semua Kalau kita tidak sendirian Kalau bikin konten politik-politikan itu Yang nyebelin gue dianggap Mengwakili salah satu paslon Padahal sumpah gue gak mau wakili siapapun Gak usah kepedian dulu kenapa Gue tuh bikin konten politik karena gue pengen Sesuai dengan apa yang gue lihat Gue denger, gue rasain Gue tuh bikin konten itu Karena gue cuma nemu lucunya doang Jadi kalau menurut lu lucu Yaudah ketawain aja Gak usah ngeduga-duga gue dukung capres siapa Ya gue mah bisa jadi kosong satu, kosong dua, kosong tiga Pokoknya tergantung siapa yang mau bayar gue mahal Ya minimal bayarannya bikin gue aman Selama dua tahun gue nganggur Dujuan nih Gak usah mati-matian belain capres Kalau gak ada duitnya Sampai ribut-ribut ngapain sih Ya kalaupun gue ngeledekin Karena gue tuh sayang sama Pilkres ini Sayang banget Sayang banget Anies wakilnya Caimin Sayang banget Prabowo wakilnya Gibran Sayang banget Ganjar dari PDIP Waduh Jangan kabut Ya video ini selingan untuk biar mencair ya suasana Oke kita lanjutkan lagi videonya Kepada Presiden Anda harus mundur Ini sudah keterlaluan Terima kasih Presiden mana Pak? Presiden Arab Arab kan kerajaan Pak Gak ada presidennya What? Waduh Saya salah berarti mas Ya maaf lah Presiden juga manusia Eh udah nyapo tak soteng Rugi dong saya Rugi dong dong Yang duluan tuh Aparat katanya suruh netral Akhirnya kagak Terus adanya Menteri Suruh netral Akhirnya kampanye Terus lagi tuh Yang ada di Medan apa tuh ya Pejabat Nuset kampanye juga tuh lewat Apa tuh Sosmet apa? Apa sih Ismet? Nah ini nih Orang nomor atuk Udah mulai Turun Lu paham gak Kalau udah turun Orang nomor atuk Raja Kalau udah turun Kalau udah bergerak Raja Di dalam Percaturan nih Menurut analisa Profesial Oblak Analisa gue nih Kalau di dalam Percaturan Kalau Raja Udah bergerak nih Berarti udah sangat Panik Kalau kata gue Ini mah Lu percaya apa gak ya Atau selah Assalamualaikum Untuk Bapak Presiden Republik Wakanda Yang terhormat Tersayang Tercinta Pada 1 November 2023 Lalu keluar statement Dari mulut Bapak sendiri Bahwa ASN Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Harus netral Lalu hanya berselang Tiga bulan Tepatnya 24 Januari 2024 Kemarin Mendadak muncul statement Kembali dari mulut Bapak Bahwa Presiden Boleh berpihak Boleh berkampanye Jujur kami Sebagai rakyat Bingung Pak harus apa Tapi tenang Kami tahu Negara ini Milik Bapak Disini kami Cuma ngontrak Kok Pak Jadi bebas Bapak atur aja Enaknya gimana Intinya Gak ada yang salah Dari Bapak Bahkan mungkin Hukum kita Yang salah Makanya saya Sepakat Ketika kemarin Konstitusi Bapak Tabrak sedikit Demi anak kesayangan Yang diharapkan Berbakti Kepada kedua orang tuanya Kami paham Pak Zaman sekarang Cari kerja itu Susahnya minta ampun Sampai Bapak Rela turun gunung Dari istana Hanya untuk Bagi-bagi bansos Demi cariin kerjaan Buat anak Bapak Sungguh pengorbanan Yang luar biasa Terakhir Terima kasih Pak Karena Bapak Telah menjadi Contoh dan suri Tabuladan yang baik Untuk seluruh orang tua Di negeri ini Top 10 Komen-komen Buzzer 02 Di postingan gue Yang pertama Yang paling sering muncul Di VT gue Yang penting kerja nyata Gak cuman Omen-omong doang Bro Kebo juga kerja bro Sapi juga kerja Tapi bro Kalo udah levelnya leader Ya Jago ngebacot Pinter ngomong Ahli ngomong Itu wajib Wajib banget Kayak mana lo mau nge-deliver Program-program lo Pesan-pesan lo Kalo lo gak bisa ngomong Apalagi ini levelnya sebuah negara Lo bayangin aja deh Lo punya bos Di kantor Dia gak bisa ngomong Mau ngasih lo tugas Ngomongnya gak jelas Instruksinya gak jelas Terus kayak mana Lo mau kerjainnya Ya udah lo pusing sendiri Nanti lo direvisi lagi Revisi lagi Itu masih level perusahaan Gimana kalo perusahaan negara Mikir Yang kedua Sengkuni Yang lo maksud siapa sih Sengkuni ini Yang bilang Bakal timbul tenggelam Bersama 64 juta rakyat Yang udah milih dia Tapi dia akhirnya Gabung Atau keluar dari oposisi Demi sebuah jabatan Atau yang udah Promosi ganjar Katanya mau dukung Di kontestasi pemilu tahun ini Tapi malah naik sendiri Jadi Cawapres Malah Malah menghianati partainya Yang mana Yang maksud lu Sengkuni Yang mana Yang ketiga Panik ya Kok panik bang Panik banget nih Bro Katanya survei kalian Paling tinggi Dimana-mana Kok bisa Sampai presiden Ikutan kampanye Panik lo ya Katanya survei kalian Paling tinggi Kok ada paslon Mau kampanye Sering dirusuin sih Sering dibatalin sih Tiba-tiba Hah Lo yang panik kali Yang keempat Yang keempat Tapi bang Cuman Prabowo bang Yang bukan Petugas partai bang Bro Memang Beliau bukan Petugas partai Tapi lu boleh Cek dari sumber Manapun Dari Kanal Manapun Ketika beliau Orasi Ketika beliau Pidato Ketika beliau Menyampaikan Apapun ya Gagasannya Pasti selalu Bawa-bawa Nama Pak Jokowi Pak Jokowi A Pak Jokowi B Pak Jokowi C Jadi sebenernya ini Siapa yang mau maju Pilpres tahun 2024 ini Pak Jokowi Hah Tuh petugas partai tuh Makan Tuh petugas partai Mantap Telak banget sih ya Ini kata-kata dari abang ini Mantap lah pokoknya Harusnya ini Didengar oleh Semua masyarakat Biar lebih paham nih Oke teman-teman semua Ini video yang terakhir ya Kerasahan dari Bang Panji Coba kita dengarkan Kepada Rakyat Indonesia menyaksikan Saya tuh cuma ingin bilang Bahwa Anda Tidak sendiri Saya Juga berpikiran sama Seperti Anda Video ini Cuma mau bilang Kepada Pak Jokowi Kepada semuanya Bahwa Kita ini tahu Apa yang sedang terjadi Kita ini tahu Bahwa apa yang dikatakan itu salah Kita ini ngerti Karena Saya gak Unik-unik amat Saya cuman sebagian Satu dari sebagian Rakyat Indonesia Video ini cuman poin bilang Bahwa Anda gak sendiri Dan Anda gak perlu takut Sekarang justru adalah momen yang tepat Untuk Seperti sekarang Tahu gak kenapa Ini saya ngomong kayak gini Gak akan terjadi apa-apa sama saya Gak akan ada yang mencekal saya Gak ada yang menahan saya Gak akan ada Tahu gak kenapa Karena rezim ini Lagi pengen membuktikan Bahwa indeks kebebasan berpendapat Di era rezim ini Lagi baik Kalau misalkan saya ngomong gini Terus kenapa-kenapa sama saya Dicekal Dipenjara Dibully Netizen pada nyerang Atau pasukannya pada nyerang Atau Akun-akun pseudonym Dengan followers Banyak pada nyerang Kalau serangan itu terjadi Rezim ini Malah membuktikan Indeks kebebasan berpendapat Di era nya dia buruk Gak akan terjadi Berpendapatlah Sekarang Sekarang waktunya Sekarang adalah waktunya Untuk memperjuangkan Tanah air kita Yang lain Lagipada sibuk Memperjuangkan kepentingan Jabatan Akses terhadap proyek Dan segala macam Kita cuma punya kepentingan Ada tanah air Yang pengen kita bela Kita pengen bilang Enggak Gue gak bisa dibohongin Udah kita cuma bilang Itu doang Dan gimana kalau Kita Bisa Mengubah keadaan Bagaimana kalau Kita bisa Membuat Indonesia Jari lebih baik Gimana kalau Kita kembalikan Fitrahnya Bahwa harusnya Bukan kita yang takut Sama pemerintah Bukan kita yang takut Sama buzzer-buzzernya Kita kembalikan Ini ke jalan yang benar Kita bikin pemerintah Yang takut sama kita Pemerintah Yang mesti milih kata-kata Ketika berhadapan dengan kita Pemerintah Yang mesti hati-hati Bukan kita yang mesti hati-hati Dengan omongan kita Dulu pengen berdoa-doa Tapi kita kayaknya Mesti hati-hati Hati-hati Mereka yang harusnya hati-hati Mereka yang harusnya takut sama kita Karena Presiden Republik Indonesia Kerjanya untuk kita Ini Adalah alasan Kenapa kita bayar pajak Teman-teman Karena duit kita Ada dikasih Duit kita Kita punya hak Kita punya hak Untuk bersuara Ya teman-teman semua Kita punya hak Untuk bersuara Gue bangga sih Sama Bang Panji ya Beliau bisa mewakili gitu Dari sekian banyak masyarakat Yang mungkin tidak bisa Bicara secara langsung Tapi beliau bisa mewakili gitu Teruntuk gue pribadi ya Gue merasa Terwakili gitu Dengan Bang Panji Buat video itu Karena gue pribadi itu Kadang merasa Gemes banget gitu Kok bisa seperti ini gitu Ngapain Lah Kesalahan itu benar-benar jelas loh Nampak Kelihatan Kita itu bukan orang yang bodoh Yang gak tau apa-apa Terus Nurut aja gitu Enggak Kita itu tau Yang salah itu tau sebenernya Yang mana yang salah itu tau Buat kalian yang mungkin Penasaran untuk lihat video lengkapnya Bang Panji ya Coba kalian ke channelnya Bang Panji Biar kalian lebih paham lagi gitu Bagus banget Asli bagus banget Oke teman-teman semua Gue rasa ini cukup ya Mudah-mudahan ini manfaat untuk kalian semua Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini Sekian dari gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh